Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Ya kali ini kita sudah ada satu unit Suzuki Ignis ini ya Ini adalah Suzuki Ignis Dan disini nanti kita akan melakukan penggantian untuk kampas rem depan Ini ya, ini untuk penggantian kampas rem depan ini Kita harus membongkar roda terlebih dahulu Dan disini ada baut kalipernya ya Ini ukuran 12 Kita akan melepasnya dulu Nah setelah itu tinggal kita Nih, ambil dulu ya untuk kampas yang lamanya Kita ambil semua untuk kampas lamanya Dan disini nanti ya Ini ada kampas rem depan set Original SGP Untuk Suzuki Ignis Dengan 4 nomor ini ya Ini untuk harganya ini 530 ribu Untuk kampas rem depan Dan juga ini ada Apa nih ya Flank dudukan kampas remnya ini ya Ini juga akan kita ganti Kita akan lihat dulu untuk kampas rem untuk Suzuki Ignis Jadi bentuknya seperti ini ya Untuk kampas rem depan Untuk mobil Suzuki Ignis ini ya Oke jadi untuk penggantian ini ya Ini setelah kita press ya Untuk pistonnya ini kita bisa menggunakan kunci atau congkelan ya Untuk mengepress piston kalipernya Supaya lebih ke dalam ini ya Dan untuk pengepressannya Untuk tabung minyak rem atas juga dilihat Takutnya dia muncrat ke luar ya Oke setelah di press Disini akan kita ganti nih ya Untuk dudukan flank Atau dudukan remnya nih Ini kita ganti semua Dan untuk dudukannya ini Ini harganya satunya 18 ribu ya Seperti ini ya Kita ganti menggunakan yang baru Jadi total untuk Harga spare part ini ya Untuk Kampas rem depannya itu 530 ribu Plus Sama flank dudukan kampas remnya ini Satunya 18 ribu Jadi kalau kita Satu bagian kiri itu ada 4 Dan kanan 4 Dan tinggal kalikan aja ya Ya oke setelah itu Ini untuk kampas rem yang barunya ini ya Ini sudah terpasang flanknya Lalu jangan lupa untuk bagian ujungnya ini Ini kita kasih Geris atau gemuk ya Sedikit aja ini Supaya dia lebih Ini Licin untuk pergerakannya Oke setelah itu tinggal kita pasangkan kembali ini Di dudukannya Atau di tempatnya Oke jadi seperti ini ya Untuk Penggantian atau proses Penggantian atau pemasangan Kampas rem depan Untuk Suzuki Ignis Oke yang satunya Atau sebelahnya ini Kita kasih gemuk dikit-dikit Di ujung-ujung Kampas remnya Dan juga di bagian pinballnya ini ya Ini di bagian pinballnya Jangan lupa juga kita akan kasih gemuk sedikit Atas bawah ya Nah setelah itu tinggal kita Pasangkan kembali Untuk kalipernya ini Setelah itu Jangan lupa untuk Kita kencangkan lagi ya Untuk baut Kalipernya ini Atau baut pinballnya Yang ukuran 12 Oke jadi begitulah ya Cara untuk Penggantian Kampas rem depan Mobil Suzuki Ignis Terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan Videonya dapat Bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax